Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin yasta'in ala umuri duniaudin Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa muhammadin wa adha adihi wa salli wa juma'in wa badu Masih bersama saya Muhammad Erfan di channel bahanji.com Kita juga masih membahas tentang Pembelajaran tentang pemrograman Berbasis web Menggunakan PHP Dengan teknik pengolahan datanya Menggunakan PDO dan MySQL database Di video sebelumnya kita sudah mengedit data Mengedit data tentang jenis dan ruangan Yang di ruangan itu kemarin ada Sedikit berbeda dengan yang jenis Karena ada tambahan untuk Bagaimana caranya Supaya langsung terpilih Radio button untuk yang Antara digunakan dan tidak digunakan Nah di video ini kita akan bahas Langsung mudah-mudahan bisa selesai langsung dua Yaitu mengedit barang dan untuk Mengedit inventaris Kita buka saja file nya Oke kita ke ini dulu ya Ke file yang kemarin dibuka aja dulu Yang ruangan edit sama ruangan update ya Saya buka dulu Oke disini Ini ada jenis edit saya tutup Ruangan saya tutup juga Kemudian saya buka barang ya Kita akan bikinkan untuk link nya dulu Oke seperti ini barang Kemudian ini ada barang Add ya itu sudah di bagian atasnya Nah ini yang ini idb ini ya Ini sampai sini saya block saya copy ya Saya pastikan disini Sama dengan video yang sebelumnya Jadi nanti barang mana nih yang mau di edit Itu id nya berapa gitu ya Oke selanjutnya kita buka Barang add ya Barang add dan barang save Oke dua ini Ada barang ya barang Yang barang sudah selesai nih ya Kita tutup aja Oke barang save Sama barang add sama barang save Barang add ini kita save as dulu Menjadi barang edit ya Barang edit.php Enter Sudah ini ditambahkan disini Kita ambil dari yang ruangan aja Nah ini ya Nah ini kita copy aja Ctrl C Kemudian masuk kesini Dipastikan disini Ctrl D Oke disini kita sesuaikan dulu Idb Ini idb juga ya Karena dari barang tadi itu Idb Nama ininya Variable nya Kemudian ini select all from barang ya Barang where Bukan ruangan id Tapi barang Id Itu aliasnya idb Ya Disini juga idb Dan ini juga idb Oke ya lanjut Ini bukan tambah barang Tapi ubah Ini kembali udah bener Nah ini yang berbeda Save Ini diganti menjadi update Oke Supaya gak lupa Kita ke bawah langsung ya Yang ini Kemarin saya lupa ya Di video sebelumnya Ini ubah Jadi ubah data Barang Baru kita lanjut ke atas Ya Input tipenya text Nama barang Require Terus diisi Nah value nya Kita masukkan Value Sama dengan Ini kita masukkan langsung Sama dengan Dollar R Kemudian Barang Underscores Nama ya Nah ini barang nama Kita tambahin aja Langsung disini Untuk input Tipenya hidden Type Sama dengan Hidden Name nya Jangan sampai lupa Ini barang Underscores id Lalu value Value nya Kita ambil langsung Juga dari database Hasil Query Ya Yaitu Barang Underscores id Karena ini Yang akan dikirim Nanti untuk Proses edit Lanjut Keterangan barang Nah keterangan barang Ini ditaruh Di dalam sini Untuk isinya Jadi kita langsung Seperti ini Jangan pakai enter Jangan pakai tab Dan seterusnya Barang Variable nya Keterangan Oke Jenis barang Nah ini berbeda lagi ya Jadi ada dua perbedaan Disini Ada Yang ini text Biasa Ini ada Text area Kemudian ini ada Select ya Nah select ini juga berbeda nih Karena apa Karena ketika kita mengedit Ya Jadi ketika kita mengedit itu Data yang kita editkan harus terpilih dulu Ya seperti itu Maka Sama dengan yang ada di Apa namanya Di barang edit Dan juga nanti di Inventaris edit juga sama ya Jadi harus terpilih Nah maka disini sudah ada pilihannya Sudah ini ini sudah menampilkan pilihan jenis ya Nah lalu kita menyesuaikan nih disini Disini ya kita taruh ya Ini silahkan diperhatikan nanti betul-betul ya Supaya jangan Bingung ya Nah disini saya bikin Seperti ini Terpilih gitu ya Sama dengan Nah saya pakai yang namanya Operator tertiari Atau ternari ya Seperti ini Ini selected Kalau yang di video sebelumnya Itu kan Checked gitu ya Nah kalau ini Nggak Ini selected Nah ini seperti ini Ini sebenarnya sama saja Dengan fungsi If kemarin ya Yang di Ruangan edit Nah ini ya Sebenarnya sama aja nih Fungsinya dengan yang ini Hanya ini lebih fleksibel Lebih enak Karena dia hanya satu Tempat ngisinya yaitu Diselect aja Kalau kemarin kan yang ini Yang ruangan edit Ini kan Kita perlu isi di dua-duanya Di dua-dua radio buttonnya itu ya Nah Sebenarnya konsepnya sama sih Yaitu mencocokkan Antara Isi dari Eh sorry ini harus kita ubah variabelnya Ini pakai key di atas Ya nanti akan terjadi Tumpang tindih ya Ya ini jadinya Misalnya key Key barang ya Key B Misalnya gini ya Rup besar ya Saya bikin key B Ini RB Dan key B Seperti ini Lalu yang disininya Saya sesuaikan dulu ya Ini B semuanya Oke Karena kalau enggak nanti Tampil ya Oke ini sudah Oh sorry ini bukan barang ini jenis IJ Wah saya kok jadi kurang fokus ya Oke Ini J Ini juga Ini juga jRJ Nah yang R saja Itu yang paling atas ini ya Nah ini hasil barangnya Oke Caranya tadi dimasukkan disini ya Jika Jadi Jadi nanti akan Yang tersimpan ke Terpilih ini Adalah Antara dua aja Selected Atau kosong ini Ya yang enggak ada isinya Ini dolar R Saya bikin gini Dolar R Kemudian jenis Underscores ID Sama dengan Gitu ya Dolar RJ Nah ini Jenis Underscores ID Jadi tidak dibandingin Jadi kalau ada yang sama Dengan yang sedang terpilih Gitu ya Maka dia yang akan Muncul duluan disitu Contohnya gini Barang Ini kan jenisnya trainer ya Jadi ketika di edit Itu mesti trainer dulu Yang terpilih jenisnya Gitu ya Paham ya teman-teman ya Jadi contoh nih Karena ini sudah Sorry sorry Karena ini editnya sudah tadi ya Nah ini sudah Sudah disimpan juga Saya kesini Lalu saya edit nih yang ini Harusnya trainer terpilih ya Nah ini enggak terpilih ya Ini digital trainer bener Kemudian keterangan sudah masuk Ini harusnya terpilihnya Trainer Harusnya seperti ini dulu Nah paham ya teman-teman ya Jadi Jadi sebelum klik ubah Ini harus terpilih dulu Nah saya kembali kesini Kemudian mebler Misalnya mebler Ini harus terpilih dulu mebler Ketika ini bahan kayu Nama barang meja praktikum Keterangannya bahan kayu Mebler Ini mebler Nah ini belum terpilih ya Mebler Harusnya disini Tampilnya langsung gini Mebler duluan Kita coba lihat kodenya lagi Ada yang salah nih ya Oh bukan ada yang salah Tapi ketinggalan ya Jadi ketika dia cocok gitu Ketika dia trainer Yang di R tadi Yang di data kita itu kan trainer Yang disini ID nya ID trainer juga Maka yang akan masuk Kedalam terpilih ini Alah tulisan selected Nah kalau dia beda Maka yang disini Maaf ya teman-teman ya Nah tulisan terpilih ini Harus kita tampilin Selected itu harus ditampilkan Nah nampilkannya disini nih Di optionnya ini ya Ini option kan sampai sini nih Ini tutupnya Nah ada disini posisinya nih Nah saya masukin disini Saya pisah Perhatikan bener-bener posisinya ya Ini ada perbedaan warna Maka saya bikin Kode editornya beda-beda Warna gini Biar ini ya Biar terlihat perbedaannya Ini terpilih Nah kayak gini Lalu saya save dulu Saya kembali ke tampilannya Tadi Ini saya balik langsung aja Ke barang ya Biar Apa namanya Bersih ya Dari awal Ini terakhir nih Quartz 30 Apa ini 30 in Jam dinding analog Ini jam dinding Harusnya terpilih jam dinding duluan ya Klik Nah ini udah terpilih ya Jam dinding Oke saya kembali Yang lampu penerangan Ini harusnya lampu kepilih duluan Saya klik Nah udah bener ya Lampu Nah sekarang Saatnya untuk proses ubahnya Ketika kita klik ubah ini Maka apa yang terjadi perubahan disini Baik itu yang disini Baik itu Misalnya jenis barangnya saja Yang dirubah Atau keterangannya Atau namanya justru Maka dia harus bisa dirubah ya Kita kembali ke codingnya Ini sudah selesai Untuk barang edit Sekarang yang barang save Ini kita save as Ingat-ingat Save as Menjadi barang Update Di sini tadi di barang edit Actionnya sudah ke update Nah ini kesini Ini kita barang ID Saya duplikat ya Jadi bi Barang ID Barang nama Barang keterangan Terus jenis ID Nama-namanya udah begini ya Ini tinggal kita tambahin Ini yang hidden Yang barang ID ini kan yang hidden disini nih Nah ini barang ID ya Oke lanjut ke sini Ini bukan simpan Tapi ubah Ih lama lagi videonya ya 11 menit udah ini Oke lanjut Ini insert into diganti Jadi update Update barang Set Nah barang nama Sama dengan titik 2 BN ya kan Barang nama Koma Barang keterangan Sama dengan Titik 2 Aliasnya Kemudian BK Koma Jenis ID Ya kan BN BK Jenis ID Sama dengan Titik 2 JI Betul ya Nah lalu disini dikasih Klausul tambahan Untuk mengedit biar benar Where Barang Underscores ID Sama dengan Titik 2 BI Barang ID Ya yang atas ini ya Ini BI Masuk sini Nah lalu ini ditambahkan satu Kalau yang ini Yang bin parameter ini Bebas saja ya urutannya Cuman saya lebih senang Kayak gitu tuh BI BN BK JI Ini yang ikutin yang ini Ya oke Kita coba ya Ini sudah Lalu dia akan dilempar kembali ke barang Ya Saya save Saya kembali ke tampilan Saya kembali ke barang lagi Refresh dulu Kemudian yang saya coba adalah Yang meja ini ya Terpilihnya meja Betul ya meja Nah ini Meja dosen 123 Saya masukin gitu Satu saja dulu yang saya edit Kita ubah Berubah apa enggak Yang ini juga untuk mengajar Dan meja ya Bentar ya Eh sorry mana ya Tampilnya Ini dia Klik Oke ini meja dosen 123 Sudah terupdate Ini masih belum Tidak berubah ya Karena memang saya tidak ubah datanya Meja juga sama tetap Saya edit lagi Yang ini aja lagi Ya Ini saya hapus Jadi kembali ya Lalu meja untuk mengajar Meja ini Untuk Nah saya tambah disini Dosen mengajar Gitu ya Jadi ini saya edit lagi Kembali seperti semula Ini saya tambahin Yang ini tetap Saya ubah Oke meja dosen Kembali ya sesuai semula Ini untuk dosen Dosen mengajar Dan ini meja Ini sudah berubah Saya edit lagi ya Ini kita buat troubleshooting Untuk semua komponen ya Nah sekarang yang ini Saya kembalikan ke awal lagi Yang ininya sekarang yang saya ubah Ya jadi jam dinding Nah saya save Jadi yang lainnya Tidak berubah Ini aja yang berubah Saya klik Oke yang meja dosen itu tadi Jadi jam dinding Artinya Ini sudah berhasil ya Mohon maaf video saya Sepertinya ngelak ini ya Jadi Atau jangan-jangan malah mati nih Ini kameranya Oke jadi seperti itu Nanti saya ubah lagi yang ini Menjadi meja ya Terakhir Oke Ubah Nah Oke Untuk video Ini Saya akan lanjutkan lagi Dengan Inventaris ya Yang pasti untuk data barang Sudah selesai editnya Oke ya Ini bisa di refresh Ini datanya sudah Kembali seperti semula Bisa di edit-edit ya Saya ke inventaris sekarang Nah inventaris ya Oke Inventaris Kita akan Lihat Ntar dulu ya Ini video saya Hang ini Iya Memang hang ya Videonya Oke Kita lanjutkan Inventaris silahkan Dibuka filenya Inventaris Saya buka Kemudian Ini tambah Bener Udah Kesini aja langsung Nah ini ya IDI Oke IDI IDI Ini di copy dulu Karena sama aja Kesininya Jadi variable-nya Yang ditangkap nanti adalah IDI IDI ya Oke Kemudian Buka lagi Inventaris Add Dan save Oke Inventaris Add Kita save as dulu Menjadi Edit Inventaris Edit Save Ini kita copy aja Dari yang barang edit Tadi ya Ini kita copy Sampai sini Dikopy Taruh di edit Sini ya Ini sesuaikan IDI ya Karena variable yang dikirim Adalah ini Kemudian Select all from Inventaris Inventaris Where Inventaris ID sama dengan ID ya Nah ini Binding parameternya ID Ini juga ID Sudah Kita ubah yang ini Menjadi ubah Inventaris Kembali Methodnya Post Actionnya Ke update Oke update Oke ya Nah ini Ngambil dari yang edit Tadi ya Jadi kita akan Nyocok-nyocokin terus Ini key 1 Sudah Kemudian ada key 2 Sampai key 2 aja ya Nah ini Yang jumlah barang Ini Pilihan ya Ah sorry Bukan pilihan Tapi isian Nah kalau isian Gampang nih Kita tinggal Kasih value aja Oke Tapi saya masukin dulu Disini nih Karena kita akan Ngirim ID Jadi saya taruh Di paling atas Sorry Saya taruh di paling atas Yaitu input Type nya Adalah Hidden Lalu hidden D nya 2 aja Name nya Sama dengan Inventaris Underscores ID Ya Lalu Value nya Sama dengan Nah ini pakai Etak PHP Dollar R Yaitu Inventaris Underscores ID Inventaris Nah salah Hati-hati ya In Vent Aris Itu satu aja Hurufnya yang Apa namanya Video saya tak Sembunyikan aja ya Satu aja berbeda hurufnya Maka nanti gak jalan ya Oke kita lanjut Ini sama nih Dengan yang sebelumnya tadi Ini pakai terpilih Saya singkat namanya Jadi seperti ini T1 Ini modenya Sama aja ya Select Eh Di dalamnya Selected Kemudian ini titik 2 Lalu tanda petik 2 2 kali Seperti itu Disini isinya adalah Dollar R Itu barang ya Barang Underscores ID Itu sama dengan Dollar R1 Ya kan Ini R1 nya ini Ya Hasil dari pencarian di barang Maka Disocokkan dengan Barang Underscores ID Kalau dia sama Maka selected Nah ini ditaruh disini Ya yang Tadi yang saya bilang Sebelumnya tidak tampil Karena disini gak ditampilkan Ya tadi dimasukkan Dollar T1 Nah Sama dengannya Jangan lupa nih pengganti echo ya Baik Yang keberikutnya Jumlah barang Ini langsung aja disini Value Value nya Sama dengan Kita ambil dari database Sama dengan Dollar R Kemudian Namanya In Inventaris Underscores KTY Nah Ruangan juga sama nih Dengan yang di atas Ya Dari wild sini Dia pakai Key 2 Dan R2 Maka Dollar T2 Saya bikin gigi itu Ini pencocokannya Ini adalah hasilnya Selected Atau Kosong Nah gitu ya Ini isinya adalah Dollar R Kemudian Ruangan ID Sama dengan Di Dollar R2 Ruangan Underscores ID Nah Kayak gini ya Ini juga kita ubah menjadi Ubah tulisannya Oke Saya save dulu Saya tes ya Inventaris Yang pertama Inventaris Lab dasar Pemrograman Digunakan Di status ruangannya Oh ini ada yang kurang ya Status ruangan nih Bener gak? Di sini ada yang kurang nih Status ruangan Oh waktu input ini Ketinggalan ini Iya betul Ketinggalan ya Oh sorry 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 Baik kita perbaiki Di sini ya Ini jadinya nanti Jadi digunakan Semua dong Oke gitu Oke Entar Tambah dulu ya Nah memang gak ada ya Memang gak ada Nanti kita perbaiki yang ini ya Di video yang ini juga Baik Kita ke editnya dulu deh Ini lab Dasar Pemrograman Digunakan Trainer Dan sebagainya Kalau di klik edit Nah ini lab trainer Jumlah barangnya Satu Pilih ruangan Gak berhasil nih Gak muncul ya Ya Gak muncul Harusnya ruangannya adalah Eh Lab dasar Pemrograman Terus apa tadi Oh ruangannya gak kepilih Barangnya kepilih Tapi ininya gak Digital trainer Betul Nama barangnya Statusnya gak ada ya Kita harus perbaiki dulu nih Yang kedua nih Salah nih Nih Belum ditambahin disini Ini ditambahin Dollar Sama dengan Sama dengan Dollar P2 Oke Saya refresh dulu Yang ini Saya edit Harus kepilih dulu Lab dasar Pemrograman Betul ya Sudah Nah Status ruangan Ini sebetulnya Ngikut di Ruangannya Ya Jadi gak perlu Pake isian Sorry Saya malah jadi Gak fokus ini Bener-bener gak fokus nih Oke Nah Untuk tampilannya Sudah berhasil ini Kelas bersama Jam dinding Jenisnya Ya Jumlahnya 1 Nih Nama barangnya ini Kemudian Kelas bersama Jumlahnya 1 Nah Kita akan ngedit ini Ya Codingnya sudah Seperti ini Yang akan dikirim adalah Inventaris ID Kemudian Barang ID Inventaris GTY Sama ruangan ID Oke Ya Kita lanjut ke Inventaris save Inventaris save Ini kita save as Save as Menjadi update Ya Inventaris Senderkos update Titik php Ya Ini tambahin Barang ID Ditambahin nih Inventaris ID Jadi ii Oke ya Oke gak apa-apa lah Inventaris underscore ID Barang ID Inventaris GTY Ruangan ID Ini Ubah Oke Disini Namanya Adalah Perintahnya Update Inventaris Set Barang ID Sama dengan Sama dengan Titik 2 Bi Ya Lalu Inventaris GTY Sama dengan Titik 2 Iki Gitu Lalu Ruangan ID Lalu ruangan ID Sama dengan Titik 2 RI Terakhir adalah Disini Klausul Untuk Spesifikasi Dalam mengeditnya Yaitu Inventaris 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 ID Sama dengan Titik 2 Ii Oke Tambah disini Satu Ii Sama dengan Ii Bi Bi Iki Iki Ri Ri Dikembalikan lagi Ke inventaris Oke Saya save Oke Saya edit Yang Paling Bawah Yang Paling Bawah Ini Kelas Bersama Nama Barangnya Quartz 30 In Jumlahnya Satu Saya Rubah dari Jumlahnya Ini Sudah Bener Ya Hasil Edit Saya Rubah Jadi 5 Yang Ini Lalu Saya Klik Ubah Bener Ya Berubah Jadi 5 Nah Sekarang Edit Lagi Sekarang Barang Kelasnya Ini Yang Ditampilkan Hanya Yang Aktif Saja Ya Teman Teman Kemarin Kita Sudah Set Hanya Yang Aktif Yang Digunakan Saja Klik Robotika Jadi Quartz Ini Tadi Ada Di Robotika Bener Enggak Ubah Ya Ada Berubah Ini Lem Robotika Quartz Situ Jumlahnya 5 Sekarang Saya Edit Ini Saya Kembalikan Ke Kelas Bersama Jam Ke Kelas Bersama Eh Ke Kemudian Barang Nya Adalah Meja Practicum Ya Saya Ubah Dari Quartz Tadi Saya Klik Ubah Nah Ini Sudah Kembali Ke Jadi Kelas Bersama Kemudian Meja Practicum Barang Nya Mebler Jenisnya Otomatis Lalu Jumlahnya Sudah Kembali Satu Sekarang Saya Edit Lagi Saya Balikin Ini Menjadi Quartz 30 In Di Kelas Bersama Jumlah Barang Satu Update Oke Seperti ini Sudah Berhasil Baik Saya Mohon Maaf Video Saya Tidak Tampil Jadi Mudah Mudah Ini Bermanfaat Dan Kita Bisa Kembangkan Lagi Jadi Di video Kali Ini Ada Dua Buah Tabel Yang Kita Update Yaitu Tabel Barang Dan Tabel Inventaris Di Video Selanjutnya Kita Akan Bahas Tentang Pembuatan Laporan Jadi Ada Filter Jadi Di Filter Berdasarkan Apa Berdasarkan Apa Nanti Hasilnya Itulah Yang Tampil Itu Sebagai Laporan Mungkin Nanti Akan Kita Tambahkan Dengan Penggunaan Library Untuk Menjadikan Dia Sebagai PDF Semoga Bermanfaat Sekali Lagi Mohon Maaf Video Saya Nggak Bisa Ditampilkan Video Kamera Saya Nggak Bisa Ditampilkan Mudah Bermanfaat Saya Mohon Maaf Jika Ada Salah Dan Hilaf Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh